Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Armin bersama jajaran dinas PUPR melakukan monitoring ke Tugunol Kilometer yang berada di seberang Taman Minggu Raya Banjarbaru pada Kami Siang. Dari hasil peninjauan proyek Tugunol Kilometer dinyatakan telah rampung 100% meskipun perlu sedikit penataan. Kemudian, monitoring lanjutkan ke proyek pembangunan gedung Disdalduk BPMPKB yang berada di belakang kolam renang idaman Kota Banjarbaru. Peninjauan sejumlah proyek infrastruktur pada akhir tahun kali ini guna memastikan implementasi dan progres pembangunan oleh dinas PUPR yang menggunakan dana APBD Banjarbaru tahun 2023. Menurut Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Armin, monitoring dilakukan untuk melihat langsung progres kemajuan serta mengatasi kendala yang sedang dihadapi di penghujung tahun 2023. Setelah itu juga untuk memastikan keberlangsungan proyek pembangunan tahun anggaran 2023 guna meningkatkan infrastruktur demi pelayanan dan kenyamanan warga Banjarbaru. Alhamdulillah sudah 100 persen rampung, tinggal sedikit penataan saja. Terus secara agar sebesarnya ini diselesai, diseladukan sudah selesai, terus juga balai KB, ini tinggal ada pasangan pagar saja, pagar sudah ada tinggal pasang. Nah ini yang menjadi PR hari ini adalah bimbung, bimbung ini sudah penyelesaian di angka 77 persen hari ini. Nah insya Allah kalau bangunan pintu air itu selesai, itu menambah sekitar 20 persenan ya, 20 persenan. Selalu galian tinggal 2 persen saja lagi, sudah selesai. Jadi insya Allah ya di akhir Januari, pergit kita ini sudah selesai semua. Artinya ini bisa ada kemalar atau bagaimana Pak Wali untuk kembung ini? Nah ini ada molar, juga memang ada kendaraan di cuaca, dan lain-lain begitu. Dan kita masih sesuai aturan, jadi ada perpanjangan, terus ada denda, dan lain-lain. Nah ini kita laksanakan perpanjangan sesuai aturan. Monitoring yang dilakukan oleh Wali Kota Banjarbaru dan Jajar Dinas PUPR diantaranya meninjau pembangunan trotor Panglima Batur, Tugundal Kilometer, Gedung, Disdalduk, BPMPKB, Embung Gunung Kupang, Balai Penyuluh KB, dan Pemakaman Umum Pemko Banjarbaru. Sementara dalam monitoring ke proyek Embung Gunung Kupang terpantau belum merampung pengerjaannya dengan progres 77 persen. Sehingga pihak kontraktor pelaksana terpaksa diberikan sanksi denda penalti hingga masa pengerjaan, rampung. Suwarda di Duta TV, Banjarbaru.